Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan bercerita Bagaimana Pada akhirnya saya memutuskan untuk Menjadi pedagang pisang Sebenarnya dulu tidak ada Dipikiran Atau tidak pernah Ada Rencana untuk Berjualan pisang di kota Seperti saat ini Karena dulu Saya masih punya pekerjaan Yaitu menjadi Pegawai desa Singkat cerita Saya memilih untuk mengundurkan diri Menjadi pegawai desa Dan saya Memilih untuk bekerja Dan mencari pekerjaan lain Dan setelah keluar dari pegawai desa Awalnya sih Ya bingung Mau memilih pekerjaan apa Sebenarnya ada juga Tawaran atau Menjadi pekerja pabrik Atau pekerja di orang lain Ikut orang Kayak gitu Tapi Tapi Tentang kenapa Saya merasa tidak cocok Kalau Ikut orang Karena Kesiknya saya sendiri itu ingin Memulai usaha sendiri Dan pada saat itu Posisi saya itu masih Belum menikah Dan saya mulai mencari usaha Yaitu saya juga pernah Membuat Krepik Krepik pisang Krepik talas Dan juga Membuat Ketamilan seperti Rengginang Atau usaha-usaha lainnya Sudah saya pernah coba semua Seiring berjalannya waktu Saya mulai menikah Dan setelah menikah itu Bingung mau cari kerja apa Kalau di kampung itu ya Di desa itu ya Sebenarnya ada pekerjaan Banyak Tapi kalau untuk anak muda Yang usianya masih Sangat Kuat Dari tenaganya ya Itu Sangat Apa ya menurut saya Sangat Disayangkan Kenapa kita tidak mencoba Dulu Mencari pekerjaan yang lain Dan setelah menikah Tidak sengaja Saya itu Ditawari Teman saya Untuk mencarikan pisang Karena dulu Teman saya itu Menjadi Pedagang pisang Juragan lah Istilahnya ya Di kota Yaitu di Surabaya Itu Menelepon saya Suruh mencarikan pisang Di desa Nanti Dijemput Orangnya Ke desa Lalu Dibawa ke Surabaya Istilahnya Suruh Mengumpulkan pisang Jadi Saya memulai Menjadi Pedagang pisang Di kampung ya Jadi Kita kumpulkan Pengepul Istilahnya Menjadi Pengepul Lalu Seminggu sekali Seminggu dua kali Itu Diambil juragan Misalnya Nah dari situlah Kita bisa Mendapatkan Pekerjaan Kecil-kecilan ya Menjadi Pengepul Pisang kecil-kecilan Di desa Dan seiring Berjalan waktu Mungkin Sekitar Satu tahun Saya menjadi Penyetor Pisang Lewat Juragan Yang turun Ke kampung Langsung Setelah Berjalan Satu tahun Dan saya Ingin Memulai Atau Punya Pikiran Kenapa Kita tidak Mencoba Berdagang Pisang Di kota ya Seperti itu Dan pada Akhirnya Saya memutuskan Untuk Mengambil Tindakan Untuk Kita Coba Perjualan Pisang Di kota Dan saya Mulai Pergi Ke kota Untuk Mensurvey Atau Mencari Tempat Perjualannya Yang kira-kira Itu Harganya Sesuai Jangkauan Kita Dan tempatnya Juga Cukup Strategis Dan Disitu Saya Mencari Tempat Itu Kurang Lebih Hampir Satu Bulan Mencari Tempat Yang Cukup Strategis Dan Dikiranya Nanti Pisang Kita Itu Penjualannya Bisa Bisa Berjalan Dan Kebetulan Di kota Saya Bertemu Dengan Teman Lama Ya Bertemu Dengan Teman Lama Jadi Kita Memutuskan Untuk Join Atau Buka Usaha Bersama Ya Kita Mulai Buka Usaha Jualan Pisang Tapi Ternyata Tidak Berjalan Lama Mungkin Sekitar Dua Bulan Karena Kita Beda Visi Beda Pandangan Dan Pada Akhirnya Kita Tidak Bisa Meneruskan Usaha Bersama Sama Dan Saya Untuk Memutuskan Untuk Membuka Atau Mencari Tempat Untuk Usaha Sendiri Dan Disitulah Saya Mulai Membuka Usaha Sendiri Kita Jalani Sendiri Dan Kita Istilahnya Babat Alas Kita Mencari Pelanggan Dulu Sampai Beberapa Bulan Dan Sekiranya Usaha Kita Sudah Mulai Laku Sudah Berjalan Istri Dan Anak Saya Ikut Ke Kota Istri Dan Anak Saya Mulai Ikut Ke Kota Itu Saya Mulai Buka Usaha Kurang Lebih Tiga Bulan Baru Usahanya Lancar Ya Istilahnya Bukan Lancar Tapi Sudah Berjalan Alhamdulillah Berjalan Sekitar Satu Tahun Kita Berjualan Kita Bisa Menikmati Hasilnya Tahun Kita Nikmati Hasilnya Waktu Itu Baru Buka Usaha Itu Di Tahun 2018 Dan Memasuki Satu Tahun 2019 Itu Pusingnya Minta Ampun Karena Pada Saat Itu Ada Wabah Corona Itu Wabah Corona Jualan Sepi Jalan-Jalan Ditutup Dan Pada Akhirnya Kita Memutuskan Untuk Pulang Dulu Ke Kampung Jadi Sekitar Kurang Lebih Tiga Bulan Baru Itu Ada Batas-batasan Boleh Buka Usaha Dan Kita Memulai Usaha Lagi Tapi Dampak Corona Itu Sendiri Ternyata Setelah Kita Buka Usaha Sangat Dahsyat Jualan Sepi Lalu Pergerakan Orang-orang Atau Masyarakat Itu Dibatasi Jadi Jualan Tidak Seperti Tahun Kemarin Tapi Itu Tidak Kita Rasakan Sendiri Atau Tidak Saya Rasakan Sendiri Semua Berdagang Atau Bahkan Semua Orang Di Seluruh Dunia Merasakan Dampak Corona Itu Jadi Bersyukur Aja Kita Masih Ada Pekerjaan Masih Ada Pemasukan Sedikit Sedikit Akhirnya Kita Harus Memutar Otak Bagaimana Agar Jualan Kita Bisa Stabil Kembali Bisa Lancar Kembali Karena Jualan Pisang Itu Namanya Kita Jualan Buah Ya Pasti Ada Resikonya Resiko Yang Sangat Besar Kemudian Saya Memutuskan Untuk Mencari Tempat Baru Bukan Berarti Kita Pindah Jadi Kita Mencari Tempat Lagi Untuk Perjualan Itu Kita Mencari Pasar Kebetulan Kan Waktu Itu Corona Jadi Banyak Ruko-Ruko Yang Kosong Jadi Kita Nekat Untuk Masuk Ke Pasar Dan Mulai Jualan Di Pasar Jadi Alhamdulillah Melalui Dua Tempat Itu Penjualan Pisang Yang Awalnya Satu Mobil Itu Bisa Habis Di Tempat Yang Pertama Tapi Setelah Corona Itu Sulit Sekali Sangat Lambat Penjualannya Jadi Kita Membuka Tempat Di Pasar Lagi Jadi Bisa Mulai Stabil Kembali Sebagai Anak Muda Awalnya Malu-malu Kita Masuk Di Pasar Karena Kita Sendiri Belum Pernah Menjadi Orang Pasar Atau Bahkan Dulu Disuruh Istri Ngantar Ke Pasar Aja Saya Tidak Mau Karena Itu Di Pasar Tempat Banyak Banyak Perempuan 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 Untuk Buat Laki-laki Itu Jarang Ke Pasar Biasanya Cuma Nunggu Di Luar Di Bikir Jalan Atau Di Parkiran Dan Tidak Ikut Masuk Ke Pasar Tapi Lama Lama Kelamaan Sudah Terbiasa Dan Mengenal Teman-teman Yang Di Pasar Dan Alhamdulillah Itu Mulai Tahun 2009 Sampai Sekarang Alhamdulillah Yang Di Pasar Maupun Yang Di Tempat Pertama Itu Berjalan Lancar Dan Alhamdulillah Untuk Sekarang Ini Kita Sudah Membuka Cabang Baru Lagi Jadi Kita Ada Tiga Tempat Berjualan Dan Untuk Hasilnya Sendiri Alhamdulillah Kita Sudah Berjalan Empat Tahun Ini Jualan Mulai 2018 Sampai Tahun 2023 Kurang Lebih Lima Tahun Itu Sudah Punya Rumah Punya Lahan Sawah Dan Mungkin Kalau Diperkirakan Omset Dari Tempat Kita Jualan Ini Tiga Tempat Ya Paling Sepi Bisa Mencapai Tiga Puluhan Alhamdulillah Nah Itulah Perjalanan Saya Bagaimana Bisa Menjadi Pedagang Wisang Di Kota Ya Ada Suka Ada Dukanya Ya Jadi Inilah Proses Kehidupan Yang Harus Kita Lalui Yang Harus Kita Jalani Dan Yang Harus Kita Selesaikan Masalah Dengan Cara Kita Sendiri Dan Sekian Video Hari Ini Jangan Lupa Terus Tonton Bagul Pisang Selanjutnya Kita Akan Mengubas Atau Membahas Tentang Sisi Sisi Lain Dari Pisang Dari Buah Pisang Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Like Comment Dan Share Dan Terus Dukung Channel Bagul Pisang Sekian Dulu Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tue Bye Bye Terima kasih.